Intro Hari ini tanggal 4 Mei 2024 adalah Hari Pemberkatan Taman Doa kita oleh Bapak Kardinal Selaku Uskupan Agung Jakarta Jadi dengan diterkati dan diresminya Taman Doa ini Maka akan lebih merupakan suatu ramat buat kita sebagai umat Katolik Ya tujuannya kita menediakan saran ini supaya semakin banyak pilihan untuk umat Katolik Untuk mendapatkan suatu tempat untuk berdoa, merefleksikan diri Ya dengan adanya Taman Doa ini kami mengharapkan bahwa semakin banyak umat Terutama khususnya umat Katolik ya Memanfaatkan dan menggunakan tempat ini sebagai tempat berdoa Sehingga semakin hari semakin boleh merasakan Kasih Allah yang luar biasa melalui perantaran Bunda Maria Di dalam sejarah gereja Katolik Tempat-tempat diara seperti ini sudah ada sejak awal lahirnya gereja Tentu devusi kepada Bunda Maria Belum sepanjang sejarah gereja Tetapi sudah sangat awal Pada waktu yang sangat awal bahwa di dalam Bahkan di dalam kitab suci sendiri Devusi itu sangat kelihatan Khususnya di dalam Injenukas Dan di sana ada satu kalimat yang sangat penting Yaitu ketika Bunda Maria menghadapi sesuatu yang dia sendiri tidak tahu Sampai dua kali dikatakan Ia menyimpan segala peristiwa itu di dalam hatinya Dan merenungkannya Itu saya kira sikap iman Bunda Maria dimanapun juga Termasuk Bunda Maria Our Lady of Akita ini Kalau secara khusus tadi dikatakan Untuk cicat Bunda Maria meneteskan air mata Kita bertanya meneteskan air mata itu Air mata sedih atau air mata gembira Belum tentu sedih orang meneteskan air mata itu Jadi ketika di tengah-tengah dunia itu ada macam-macam hal yang buruk Selalu ada titik harapan Dan Bunda Maria mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi sumber pengharapan Menjadi komunitas, menjadi warga paruki Yang dapat memberi-memberi pengharapan kepada sesama kita Saya sungguh mensyukuri bahwa Taman Doa Agita ini bisa terwujud Sehingga banyak membantu umat Allah dalam berdoa, berdivusi Perasakan kehadiran Tuhan di tempat ini Harapan ke depan, semoga semua umat yang berjiarah ke tempat ini Menemukan kebahagiaan, damai, terlebih Semoga imannya semakin teguh, semakin mendalam Sehingga dapat menghasilkan buah bernimpah dalam hidup Baik berkeluarga, mengerica, maupun masyarakat Sehingga banyak orang boleh mengalami rahmat keselamatan Kalau menurut saya bagus di tengah kawasan yang perumahan Sudah gitu, kota Jakarta gini besar Kita ada tempat untuk bersaah tedulah setidak-tidaknya Tempat untuk kita berdoa kepada sang kalik Itu membangun iman untuk setiap orang Bahwa kita hidup di tengah keramaian dunia Tapi kita harus ingat Ada saatnya kita harus berserah juga kepada sang pencipta Terima kasih telah menonton!